Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan bermain Monkey King Arena of Heroes ya guys Di video kali ini saya ingin memberikan tips untuk newbie guys Untuk newbie, itu apa-apa aja yang harus dilakukan dan apa-apa aja yang harus dihindari ya Cuman mungkin disini saya gak akan mengurutkan guys Misalnya 5 hal yang harus dihindari ataupun 5 hal harus dilakukan ya Ini yang penting kita ngomong aja guys Ngomong aja spontan, yang penting kalian paham apa yang saya maksud ya Oke guys, jadi yang pertama ya Itu adalah kita langsung saja masuk surgawi guys Nah ini adalah hal yang paling meresahkan server kalau di awal-awal apa ya Sangat banyak sekali drama gara-gara item satu ini guys Jadi untuk surgawi ini bagaimana Janganlah beli dengan harga bid guys Eh jangan beli harga BO, sorry ya Jangan beli harga BO Kalian dapatkanlah dengan harga bid Nah kalian dapatkan dengan harga bid Ini sangat merugikan kalian kalau kalian beli harga BO Serius lah Karena ini yang warna hijau ya Yang awal kali itu warna hijau kalau gak salah ya Karena itu benar-benar guys Itu benar-benar cuman Seminggu dua minggu pertama aja Ntar udah kayak sampah itu semua ya Jadi kalau kalian lihat ya Saya ini gak pernah nge-beat order guys Makanya kalau kalian lihat tuh Bang itu kok masih daluo naik-naik event ya Karena menurut saya setidak berguna ini guys Buktinya dimana ya kalian lihat Saya di daluo Saya masih bisa nge-hajar-hajar power di atas saya Ataupun surgawi di atas saya Ya itulah kalau bukti ini itu Gak terlalu penting ya Saya gak bisa bilang gak penting Jadi dimana-mana namanya yang menaiki start itu Pasti diperlukan ya Cuman gak sepenting itu Maksudnya gak sepenting itu Kalian bisa mengakomodasi itu Ingat ke hal yang lain Yang lebih penting Lebih worth it Lebih Apalah ya Lebih sakral gitu Lebih dibutuhkan ya Nah jadi buat kalian nih Player baru Kalau misalnya Di guild kalian itu Rebutan order Sampai nge-BO Kalian jangan lah Apa ya Jangan pikirkan gitu Ya udah biar aja dia nge-BO Kalau misalnya gak ada Yang nge-beat lagi Udah disitu Barulah saatnya kalian nge-beat ya Kalau kalian yang ngikuti video saya dari dulu Itu orang-orang udah daluo Saya masih nikit dulu Kalau kalian ngikuti video saya dahulu ya Jadi ya Segitu Gak Apa Gak importantnya itu ya Untuk Surgawi itu Nah Jadi Gimana rupanya Kalau saya gak beat surgawi ya Kalian bisa lihat akun saya sekarang ya Di video-video saya sebelumnya Itu saya bisa ngajar rank di atas saya Karena Ya Lagi-lagi Gak terlalu penting ya Nah itu untuk yang pertama ya guys Terus ini Lanjutannya Jadi bang Kalau misalnya saya gak nge-beat surgawi Ingat saya banyak nih 20 ribu Saya nge-beat apa Gitu ya General Merah kah Jangan Yang harus kalian beat nih Yang harus kalian beat nih Pertama kali itu adalah ini guys Ini Bener-bener harus kalian beat Talenta Erlang Ini bener-bener harus kalian beat Di awal kali Kenapa saya bilang di awal kali Alasannya sederhana guys Karena Ini biasa muncul itu di Havok Di awal ya Misalnya kalian awal buka server Itu biasa munculnya antara dua guys Tergantung kalian lah Mainnya hari apa ya Antara di Havok Sama di arena fraksi guys Nah Kenapa saya bilang Kalian harus nge-BO Di awal Kalian harus nge-BO Karena Ini talenta yang wajib guys Kalian Untuk fraksi apapun Ini wajib Itu yang pertama Yang kedua Kenapa di awal Harus kalian BO Karena ini guys Kalian lihat Listnya nambah Jadi kalau misalnya Di arena fraksi ini Itu paling drop Talenta merah Empat atau lima Jadi kalian bayangin lah Misalnya cuman drop lima nih Kita katain lima ya Lima di antara Satu Dua Tiga Empat Lima Enak Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga Belas Empat 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 Dan itu ada chance Untuk drop Talenta yang sama Jadi misalnya Talenta Ini Winstreet Itu bisa drop dua Nah jadi kalau dia drop dua kan Otomatis Sisanya tinggal tiga tuh Nah jadi Sangat-sangat kecil guys Ini betul-betul Kalian harus wajib ya Ini harus kalian kejar Minimal dua minggu pertama guys Kalian harus Benar-benar Fokusin E-code kalian Untuk mendapatkan ini Karena saya udah ngalamin Temen-temen saya ya Yang gak nge-beat ini Itu sampai sekarang Gak dapet-dapet guys Sampai sekarang A-BTT ini Itu gak dapet-dapet Karena gak drop Gak drop lagi Erlang ini gak drop lagi Talentnya Bener-bener drop rate-nya Makin sulit gitu ya Karena Banyak saingannya guys Udah lah arena fraksi Seminggu sekali kan Terus Ya bisa dibilang Dua lah ya Karena ini ada kompetisi Lintas server Dulu ini kalau gak salah Arena fraksi ya Nah dulu kalau gak salah Arena fraksi bisa dibilang Dua kan Dua kali seminggu Yah Tapi tetap aja Change-nya kecil guys Makanya kalau kalian Di minggu-minggu awal Itu wajib Kalian beat ya Nah Terus Yang ke Berapa Yah Pokoknya lanjutannya ya Ini masalah Apa ini ya Masalah sekte guys Masalah sekte Ini harus kerjasama ya Jadi buat masalah sekte guys Untuk donasi Donasi sekte ini Ini wajib Kalian pakai 100 ingot guys Setiap harinya Itu wajib Pakai 100 ingot Ini buat kalian Yang ketua sekte Maupun member ya Kalau ketua kalian gak tau Itu Kalian bilang lah Kepada ketuanya Wajibkan ke semua member Pakai 100 ingot Itu benefitnya dimana Benefitnya Kepada yang donasi sendiri Itu kalian akan mendapatkan Koin sekte Lebih banyak Dan kepada Sekte itu sendiri Ketika sekte kalian Udah level 7 Level 7 atau level 6 Saya lupa guys Maaf nih Itu kalian bisa request Fragment general merah Itu bisa request General merah Fragment guys Nah makanya Kalau bisa ya Kalau bisa Kalian pakai 100 Ini bukan kalau bisa Ini wajib guys Serius Wajib kalian pakai 100 ingot Karena 100 ingot sehari Itu kecil lah ya Jangan kalian terlalu Fear out lah 100 ingot sehari itu Ini kalau kalian lihat Donasi kosong Jadinya kan Karena ini udah bisa Request general merah Jadi kan harusnya Biasa kalau misalnya General kuning doang Itu kan 15 fragment Sedangkan orang Dijatai 10 kali Donasi gratis Sedangkan 10 kali lagi Bayar Makanya banyak Bersisa nih disini Kalau misalnya Kalian awal-awal game kan Banyak yang gak donasi Nah Sedangkan kalau misalnya Udah level Nama terlevel 7 Bisa kebuka fragment merah Yang untung Satu guild juga Kalian lihat nih Sampai kosong Kesulitan donasi sekarang Gak ada Dapat jatau donasi Kalian bayangin ya Karena ini cuman 9 fragment gitu Nah makanya begitu ya Jadi kalian wajib guys Janganlah jadi Fir'aun ya 100 ingot pun kikir Nah itu ntar Koki kalian gak ada Makanya Kalian wajib ya Nah Terus guys Berikutnya Ini untuk Masalah Apa ya Masalah Equipment dulu Nah ya Equipment Nah jadi di Equipment ini guys Jadi Equipment ini Ini menurut saya nih Menurut saya Kalian itu Hanya perlu Ngoleksi Apa ya guys Yang biru aja Jadi untuk di awal Kasihlah semua General kalian biru Equipment Equipment itu Kasihlah semua General kalian biru Semua equipment General ini Itu kalian kasih biru Nah Setelah kalian kasih biru Semua guys Misalnya ke unlock Misalnya ke unlock nih Equipment Ungu Ke unlock Itu kalian gak usah ganti guys Gak usah kalian pindah Gak usah kalian ganti Biar aja guys Ini pokoknya Equipment Ungu ini Ungu ini Ataupun Oranya ini guys Oranya ini Sampai kosmos Itu gak usah kalian ganti Kenapa gak usah diganti Karena Kalian bakal butuh Banyak sekali Essence Kalian butuh Banyak sekali Essence Jadi bisa kalian lihat Essence itu Satu fragment kosmos Itu butuh 12 Essence Sedangkan kalian Dari item ini Satu hari Cuma bisa beli 20 Kalian bayangin ya Jadi Kalau hitungan kasar ya Satu hari Kalian cuma bisa dapet Dua fragment kosmos Nah Suman dapet Dua fragment kosmos Kalian bayangin Satu hari Dua fragment kosmos Cuma bisa kalian dapeti Memang fragment kosmos ini Kalau misalnya kebuka Satu hari Cuma bisa beli 5 Tapi kalau misalnya Kalian satu hari Cuma bisa beli 5 Itu berarti Satu hari Kalian menghabiskan 60 fragment 60 fragment Essence ini Eh 60 item Essence ini Itu cuma bisa kalian Dapeti Dari item sama Fairyland Kalau dari Beli item ini Itu cuma dapet 20 sehari Berarti kalau kalian Mau beli ini 5 Itu kalian perlu Ngumpulin ini 3 hari Nah Sebanyak itu guys Sebanyak itu ya Selisihnya Dan kalian kalau misalnya Mau kompliti Satu set nih Berarti kalian butuh 20 fragment Berarti kalian butuh 240 Essence Per hari 240 Essence Per hari Sedangkan dari item Cuma bisa beli 20 Nah jadi sebanyak itu ya Jadi di awal Kalian cukup Beli ini guys Beli ini Ini beli ini aja Pakai equipment biru aja Serius Karena kalau ini kan Sudah pakai Essence ya Ini sudah pakai Essence Ini kan masih pakai Yang batu-batu ini guys Cukup kalian pakai Yang biru ini Terus gimana bang Ntar kalau makin light game Masa Equipment biru semua Nah buat kalian ya Kalian lihat nih Equipment-equipment saya Ungu-ungu ini Ini serius ya guys Ini gak ada yang saya beli Dari Essence Semua ini dapet Dari Gacha Box Nah jadi Itu kan hoki Wah kalau ini Mohon maaf nih ya Gak mungkin kalian Gak dapet item kuning ini guys Yang gak Kosmos Ini gak mungkin Gak dapet ya Ya jangan kalian Terlalu Sepesimis itulah Pasti dapet lah Ungu Malah Teman-teman guild saya Banyak dapet merah Gitu ya Jadi ini Biar aja guys Biru biar aja Ini lama-lama nih guys Ini lama-lama Kepenuh sendiri Dapet dari Box Jadi misalnya lah Kalian tukar nih ya Kalian tukar nih Misalnya kalian tukar Equipment ini Ke ungu ini kan Untuk menggantikan Equipment biru kalian Itu ada banyak Minus ya Yang pertama Dari item yang ini Ini itu guys Ini Sekalian lihat bonus attack 24% Attacknya 5000 Oke Ke item ini Itu gak Naik signifikan Nah 36% Ke 10.000 Itu naiknya gak Terlalu signifikan Terus Ntar kalau misalnya lah Kalian ganti kemari Tiba-tiba kebuka lagi Kemari Mau kalian ganti lagi Kan abis selama-lama Tiba-tiba kebuka lagi Mau kalian ganti lagi Wah Abis gak selama-lama Essence kalian ya Jadi biarlah Equipment itu datang sendiri Kalian cukup Kalau kalian nonton video Dari video saya Sebelum-sebelumnya Itu Formasi saya Full equip Kalau kalian lihat Sekarang tiba-tiba Full Wah itu dapet dari box Bahkan ini ada Satu kayak gini Equipment saya Kepala kosmos Nah ini Ini dapet lagi Kenapa gak saya up Karena Saya males nge-refine Males nge-refine Butuh banyak Batu refine Nah gitu ya Terus Kita lanjut ya guys Kita lanjut Ini masalah General Fokuslah Ke satu general Fokuslah ke satu general Fokuslah ke satu general Jangan up general DPS lebih dari satu Itu benar-benar saran Kalau ini kalian dengerti lah ya Kalau udah penonton channel ini Pasti udah paham Dari awal saya main Sampai sekarang Kalau kalian lihat Power saya itu Kecil 170M Tapi kalau kalian lihat Power GWR saya itu Itu berada di ranking 1 guys Di ranking 1 ya Dan ini Walaupun power-power ini Lebih tinggi dari saya Yang bawah-bawah ini Wah ini sekarang Udah pada Apa juga ya Cuman 2 ini tinggal Yang bawahnya pun Depensi Nah walaupun Ini padahal dulu Lebih tinggi dari saya Tapi bisa saya kalahin Semua guys Karena Kita fokus ke satu general Itu menangnya dimana Fokus ke satu general Itu menangnya di damage guys DPS utama Kita damage utama Jadi kalau kalian 2 DPS Tapi 2-2 itu Nanggung Itu sama aja 2-2 itu gak ada Ngasih damage Kalian lebih bagus Satu ya Lebih bagus satu Tapi Mendominasi gitu Nah begitu ya Jadi janganlah Buir 2 general DPS Terus gimana tuh Ini kan general merah Kan gak mungkin juga Dapat general merah Di awal ya Nah itu benar ya Jadi di awal-awal itu Mungkin kalau general merah Pertama kali kalian dapat Bisa jadi dari PT ya guys Daripada dari lelang Jadi kalau misalnya Awal-awal gimana Ya kalian pakai central yang ada Dulu lah Kayak Formasi kalian lengkap aja Kalau di awal-awal 2 minggu awal itu Itu gak masalah lah Kalian mau build mana aja Tinggal build ya guys Karena kan itu Masih Meraci formasi Misalnya kalian mau main Demon nih Belum tentu kalian dapat Demon Ntar tiba-tiba PT Dapat Wukong gitu ya Nah begitu Jadi kalau awal-awal 2 Seminggu pertama 2 minggu pertama itu Ya kalian build aja Terus nanti Udah mulai masuk 1 atau 2 minggu terakhir Itu baru kalian Fokus ke satu general Jadi saat kalian Fokus ke satu general itu Saat udah Dapat general merah Pertama Nah ini masuk Ke tips berikutnya lagi Kalian hitung sendirilah Udah keberapa ya Jadi di tips berikutnya ini Untuk kalian Untuk kalian awal main Janganlah lelang general merah Serius Jangan lelang general merah Karena itu bakal harga BO Hampir mustahil ya Kalau game ini baru main Itu dapat general merah Di lelang itu Dengan harga beat itu Mustahil kayak ya guys Kalau pun dapat harga beat itu Dari 12 ribu 16 ribu Jadi Janganlah Kalian Cari General Awal itu Dari lelang ya Jadi itu Kerugiannya apa Ada dua guys Garis besar kerugiannya Yang pertama Ingot udah pasti Kalian boros ingot ya Menurut saya general merah Seharga 22 ribu 500 Itu sangat-sangat Tidak worth it guys Kalau kalian punya Ingot 22 ribu Itu bagus Kalian BO Talent merah Itu lebih jelas Itu harga BO guys Talent merah ya Jadi kalau kalian punya 22 ribu ingot Itu lebih bagus kalian BO talent merah Daripada BO general merah guys Karena general merah Itu bisa kalian dapatkan Dari hoki Di patroli Bisa kalian dapatkan Dari sini juga Aktivitas sekte Bisa kalian dapatkan Dari gacha Itu banyak hoki Kalau talent merah Itu gak ada kata hoki Kalau kalian gak nge BO Yaudah kalian gak kedapat Nah jadi Janganlah BO general merah Apalagi kalau di awal-awal Jangan beat general merah Itu untuk kerugian yang pertama Kerugian yang kedua Misalnya kalian nih BO general merah Hukong nih Ternyata kalian di Thousand Realm Dapatnya GWR Kalian pasti bingung Bentar mau main apa Pasti bingung Bentar Yakin Bisti bingung Makanya Kalau bisa tuh General merah pertama Itu dari PT guys Dari PT Jadi kalau Misalnya Semburuk-buruknya Kalian overhead Itu kalian Tinggal pindah fraksi Jadi misalnya di awal-awal Kalian Wishlist Wukong Tiba-tiba Tiba-tiba Dapat relang Untuk kalian tinggal main Immortal Gak ada yang masalah Semua sama itu Gak ada masalah Sama-sama Fraksi itu Ada plus minusnya Masih-masih Kayak GWR ini Demon itu Termasuk Apa ya Fraksi Kalau dibilang orang Yang paling bawah Karena yang di atas itu Immortal Mesinnya Terus Dark Kemudian Karena Dark itu Overpower sekali Di awal Karena Miss Skeleton Bisa Ngesummon Skeleton Nah makanya Kalau kalian General Merah pertama Dari lelang Itu kemungkinan Beat kalian offrate Itu kalian bisa stress guys Kalian punya Dua general Yang beda fraksi Itu pasti stress Kalian mau main apa Nah Kalau udah late game Lain cerita Semua bakal kalian koleksi Begitu ya Jadi untuk di awal Kalian bagus Ambil general merah Dari PT dulu Kalau ingat kalian banyak Ambil lah Kalian tak relang Kalau misalnya udah diambil Ingat masih banyak Simpan lah Ingat kalian Simpan Karena ntar Baru keluar Talenta baru Banyak talenta Yang harus kalian Wisli sih ya guys Disini Jadi biar Saya kasih tau aja ya Untuk talenta-talenta Yang wajib kalian beli Kalau win streak Jangan kalian beli Dari beat Itu beli pake tiket Start eye Jangan beli dari beat Itu beli pake tiket Yang wajib kalian beli Itu Relang Pertama Untuk user dark Wajib Yang duo Untuk user immortal Wajib ini Kalau untuk user demon Gak terlalu wajib Ini ya guys Ini gak terlalu wajib Kalau user saint Saya gak tau user saint Itu talentanya apa Talenta spesial Saya kurang tau ya guys User saint apa ya Kalau ini pake tiket Jadi yang wajib kalian beli Pake Inword Bo 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 Itu adalah Relang Yan duo Terus Kalau apa Aura light Sudah pasti ya Untuk user immortal Untuk user dark Yan duo Terus Kalian Silverhorn Sama tusukan sinar Ini wajib Kalian beli Harga bo Ya guys Ini wajib Beli harga bo Terus Gimana Kalau talenta orannya Kalau awal-awal Kan banyak Talenta orannya Itu gak usah Kalian beat guys Gak usah kalian beat ya Talenta orannya Gak usah kalian beat Kalau kalian mau lihat Formasi saya Detail formasi Kalian bisa lihat Talenta saya Cuman fokus ke dua orang ya Nah Jadi yang lain kosong ya Udah Paling kalau kayak ini Sesuai ya Butuh satu-satu Itu gak apa-apa Kalian beat Tapi kalau kalian Sampai butuh Nge-fullin semua Itu gak usah kalian beat ya Nah Itu untuk talenta Supaya ingat Kalian gak mau bazir ya Jadi janganlah Beat general merah Apalagi kalau general merah Harga bo Itu serius Menurut saya sangat Tidak worth it ya guys Nah Misalnya kalian udah ada Dua general merah nih Di fraksi kalian Terus berikutnya gimana Untuk PT dan Lelang general berikutnya Nah Untuk yang berikutnya guys Itu saran saya Jangan beat general yang sama lagi ya Itu kalian Buka koleksi dulu guys Nah Jadi kenapa Kalian buka koleksi dulu Kalian buka koleksi dulu Koleksi dulu semua Jadi kenapa kalian koleksi dulu semua Itu ada plus minus ya Jadi Kalau kalian Apa Buka koleksi dulu semua Otomatis kalian dapat Bonus start Itu yang pertama Yang kedua Bonus paling utama nih Itu adalah di patroli guys Di patroli ini Di patroli ini Kalian bisa fullkan Semua general merah Ini benar-benar Membantu sekali guys Kalau dari awal ya Kalau dari awal Kalian udah bisa fullkan General merah Daripada kalian patroli General kuning Mana tau kalian hoki Dapatnya general merah Nah kenapa Bagus Karena general merah Semua ini Itu sihirnya berguna Serius lah Semua sihir general merah Yang ada disini guys Itu semua bagus Semua berguna ya Jadi Bagus kalian Koleksi general dulu Daripada Nambah start Karena kalau untuk Nambah start Makin kemari itu Makin gampang ya guys Buku surga Dimana-mana Nah jadi Kalian jangan lupa Untuk kemerchant sekte Jadi buat kalian lihat Hari kalian Misalnya kalian Open server itu Di hari minggu Itu cepat-cepat lah Kalian cari sekte Dan cepat-cepat Kalian kejar Buku surga Dari semua item ini Buku surga dulu Wajib kalian beli ya guys Karena ini Nambah start General apapun Nah jadi Buat kalian yang masuk Udah mepet Mau ganti minggu nih Itu cepat-cepat lah Masuk sekte Dan cepat-cepat Beli buku surga Kalian utama ini Dan nyari koinnya Dari mana ya Dari donasi lagi Paling banyak dan Partisipasi event-eventnya guys Nah jadi Kalau saran saya sih Di awal-awal Bagus unlock dulu Semua general Baru kalian Apa namanya Upstar general kalian Dan nanti Misalnya kalian unlock Semua general kalian Kalian mau cari Sihir merah juga Gampang Tinggal cari Dupenya satu lagi ya Misalnya Belum kalian unlock Kalian mau buka Sihir apa nih Misalnya Emperor Ya berat Kalian dapat Emperor pertama Itu Bakal Jadi general Baru yang kedua Baru jadi sihir Saya udah pernah nyoba Saya koleksi fragmentnya Sampai 120 Itu gak bisa langsung Buka sihir guys Kalian wajib Unlock Generalnya semua Jadi buat kalian Yang ngebit Ngebit fragment Nyicil-nyicil Itu Ketika fragmentnya 120 Kalian gak bisa langsung Buka sihir Kalian bakal disuruh Buka general dulu ya Makanya Koleksi general Di awal Semua itu Sudah wajib Menurut saya Daripada kalian Nge-upstar geluannya Nah mungkin Itu aja Tips untuk Awal Mainin ya guys Yang pertama Kalau saya lanjutin Semua ini Video bisa Satu jam Jadi ini Saya Udahin disini Ini tips untuk Yang pertama Kalau kalian Rasa kalian butuh Tips lagi Bisa kalian komen Mungkin ntar Saya buatin lagi Untuk lanjutannya Karena ini Masih sebagian Kecil sekali ya Cuman ini Mungkin ada garis-garis Besar yang penting ya Supaya ingat Kalian gak salah Pilih Oke guys Sekian video dari saya Ada pertanyaan Kritis haram Bisa komen Jangan lupa subscribe Nyalain loncengnya Agar kalian dapat Notifikasi video terbaru Dari saya Sampai jumpa Di next video Assalamualaikum Teman-teman Sub indo by broth3rmax